Halo, Pedikers! Kabar mengejutkan datang dari peramal fenomenal tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bayu yang meninggal secara mendadak. Dia berpulang pada 1 Juli 2021 di RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Bayu sempat dikabarkan sesak nafas beberapa hari sebelum meninggal. Dan ternyata banyak fakta unik mengenai peramal ini yang mungkin belum Anda ketahui. Mari kita bongkar! Kamu mungkin masih ingat dengan ramalan pesawat jatuh Bayu yang mengembarkan tanah air. Selain itu, ramalannya terdapat sejumlah korban jiwa dari insiden yang belum tentu terjadi. Hal ini diungkapkan melalui kanal Youtubenya pada 21 November 2020. Awalnya banyak banget yang nggak percaya dan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Ia bahkan diagap mengadah-ngadah lho dan hanya cari sensasi. Tapi 2 bulan setelah ramalannya, tetapannya 9 Januari 2021, pesawat serigaya RSJ-182 jenis Boeing 737-500 hilang kontak. Ramalan ini pun menjadi yang paling fenomenal dari sosok Mbak Bayu. Keren banget ya ramalannya. Gak hanya itu, sejumlah ramalannya juga pernah terbukti terjadi. Misalnya, pada 2018, ia meramal karir Syahrini di dunia entertainment akan mereduh. Alasannya karena artis fenomenal ini akan menikah. Bener saja setahun berikutnya, Syahrini resmi menikah dengan pria bernama Reino Barat, Februari 2019. Walau begitu, beberapa penerawangannya sempat menimbulkan masalah besar bagi dirinya. Gak lain kalah menerawang Presiden Jokowi Dodo lenser dari jabatannya. Sontak aja yang malah dilaporkan polisi atas tindakannya. Buh, emang berani menantang resiko ya? Yang namanya ilmu, pastinya gak didapat begitu aja. Butuh proses dan waktu yang cukup lama. Gak terkecuali ilmu yang dimiliki perempuan kelahiran 7 Maret 1974 ini. Saat masih kecil, Mbak Ayu sama seperti anak-anak pada umumnya. Ia juga mengenang pendidikan formal dari tingkat bawah sampai atas. Bahkan mendapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Uniknya nih, semasa berstatus mahasiswi, ia memiliki hobi mengutak-ngatik alat elektronik. Dari keahlian ini, Mbak Ayu mampu merakit radio, bikin alarm yang menghasilkan uang dari keahliannya. Dan selepas dari bangku kuliah, perempuan kelahiran solat 3 ini bekerja di ibu kota Jawa Tengah yakni Semarang. Tahu gak, pekerjaannya adalah seorang desain interior. Tapi sebenarnya nih, Mbak Ayu ini sangat mengenal ilmu spiritual sejak masih kanak-kanak loh karena emang terlahir dari keluarga paranormal. Kakek dan neneknya yang berprofesi sebagai paranormal adalah contoh kedekatannya dengan bidang ini. Begitu juga yang sang ibu yang juga seorang paranormal sekaligus guru spiritualnya. Di awal mengenal ilmu ini udah banyak banget orang menggunakan jasanya. Nah, dari segi pengobatan medis misalnya, kabarnya Mbak Ayu bisa menyembuhkan pasien yang menderita sakit demam atau orang menderita koreng. Hebatnya nih, proses penyembuhan hanya dijilatin doang atau pasiennya dipegang aja. Mau banget kan? Nah, ada juga loh sampai menggunakan jasanya untuk keperluan judi togel? Aduh, jangan ditiru ya. Kedua keadaan ini dilakukannya sampai menginjak bangku SMP. Tapi ternyata, dalam lubuk hati yang paling dalam, Mbak Ayu sempat menolak untuk belajar ilmu ini. Dia bahkan pernah membangkan tempatnya saat duduk di bangku SMA dan berlanjut ke jenjang kuliah. Ya, emang sih. Namanya paranormal kan biar gak sekolah tetap aja dibilang orang pinter. Tapi gak berlaku nih bagi Mbak Ayu yang ingin hidup normal seperti orang pada umumnya. Walaupun sempat menolak memiliki ilmu spiritual, tapi apa mau dikata? Ilmu ini telah mendarah daging sampai-sampai bayu terlanjut terkenal sebagai orang pintar. Sangat pintarnya, banyak orang-orang dari luar negeri menggunakan jasanya. Mulai dari Amerika Serikat, Swiss, Arab, Selandia Baru, hingga China. Hebatnya lagi, pasien dari berbagai negara ini diwajibkan datang ke tempatnya. Hmm, kira-kira alasannya apa yuk? Kalau dari kalangan artis, beh, gak usah ditanya deh. Salah satunya kalau ia bermimpi bertemu dengan artis yang gak disebutkan namanya. Ternyata beneran ketemu lho. Tapi silent ya nama artisnya. Nah, setelah terkenal luas hingga jadi salam spiritual, udah banyak tuh artis-artis tanah air yang berkonsultasi dengannya. Hal ini gak lepas dari berbagai unggahan di media sosial Instagramnya. Instagramnya, salah satunya kalaih kedatangan Piki Prasetyo. Bahkan Mbak Yu sampai diundang di salah satu tanya televisi nasional sebagai bintang tamu. Mbak Yu sendiri membuka tempat praktek di Jakarta dan Bandung. Dalam sehari, ia mampu melayani 10 pasien. Pasien yang paling banyak ditangani sekitar 140 sampai 150 orang. Tapi pasien dengan jumlah banyak kak nilai di kliniknya. Melainkan Mbak Yu sendiri yang datang ke suatu daerah dan jenjen di suatu tempat dengan para pasiennya. Nah, kalau pengobatan yang ditawarkan selama membuka klinik sangat beragam. Kalau urutan medis ala dukun sudah dialami sejak kecil sampai akhir hayatnya. Begitu juga dengan ilmu goib lainnya seperti pasang susuk, koloh ruwatan, madi penyerah, madi ruwatan. Ia juga menawarkan praktek gura, vagina, dan lain-lain. Dari pengakuannya, kebanyakan datang untuk pasang susuk berlihat. Selain itu, pasang susuk penglaris, susuk pengasihan hingga madi penyerah yang juga paling diminati. Kehidupan pribadinya pun gak kalah heboh yang bikin tepuk cidat. Kalau orang menikah pastinya akan tercatat di KUA. Sementara Mbak Yu ini nikah tapi gak tercatat sama sekali oleh negara. Bukan kumpul kebu atau nikah sirih ya, melainkan nikah goib. Mbak Yu mengaku kalau suaminya adalah seluman ular bernama Kiai Selamat. Ia menikah saat usianya masih 33 tahun. Bahkan dari hasil pernikahannya ini, kabarnya ia telah dikarenai tiga orang anak laki-laki. Hmm, kamu percaya gak? Nah, orang yang memiliki kemampuan spiritual memang kerap bikin hal yang menghebohkan. Mbak Yu misalnya, ramalan yang beberapa diantaranya terbukti menjadi contoh ilmu dimiliki. Selain itu, ia juga ternyata bisa meramal diri sendiri tentang kapan akan meninggal. Dalam kanal Youtube yang beredar pada 2020, perempuan bertubuh gempal ini mengaku bahwa akan meninggal dalam waktu dekat. Alasan ia akan meninggal karena sakit. Lantas yang terjadi memang benar adanya ya. Gak sampai di situ. Ternyata ada orang lain loy yang meramal Mbak Yu juga akan meninggal pada tahun ini. Gak lain adalah paranormal Toku Iqbal. Pria asal Aceh ini meramal Mbak Yu meninggal pada Januari 2021 melalui unggahan di kanal Youtube. Dalam ramalannya, Mbak Yu akan dikeremoni orang banyak dan akan meninggal pada tahun ini. Gimana? Kamu percaya gak dengan ramalan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.